Intro Mana ada kandung Kristen Disanapun kebicaraan moral gila-gila Gereja-gereja udah tutup Gereja beralih fungsi Gereja jadi pasar Gereja jadi bioskop Bukan ada gereja jadi masjid Tapi kalo Kristen mulai mayoritas Mulai ani Pokoknya satu daerah Survei membuktikan Ini survei membuktikan Dimana ada kandung Kristen Disanapun kebicaraan moral gila-gila Ngeri-ngiri sedap Orang yang melayani Bikin mujizat Usir setan Tengkot bakalas berat Kau tau penipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Laha Allah Wala kuwata illa bilah Sahabat Bapak Islam TV Ini ada pernyataan pendeta Mel Atok Yang cukup viral di jagat apologet Konten lintas keakinan Pendeta yang menurut saya Paling bersemangat dalam berkhutbah ya sahabat Beliau juga keras mengkritik Kelakuan umat Kristen yang Jika perkataan itu di ucapkan orang Islam Wah ini bisa panjang urusannya Beliau tegas mengatakan bahwa Hasil survei membuktikan bahwa Di mana ada kantong-kantong Kristen Maksudnya disitu banyak atau mayoritas warganya pemaluk Kristen Kebejatan juga menggila Ini yang ngomong seorang pendeta Kristen sahabat ya Yang ngomong seorang pendeta Kristen Saya hanya mengutip aja Hanya menayangkan aja Hanya mereaksin ya Coba kita simak video cuplikan Dari channelnya pendeta Mel Atok Ketika beliau geram dan lantang mengatakan Di mana ada kantong Kristen Disitu kebejatan juga menggila Atau gila-gilaan Ini dia Ngeri-ngiri sedap Saudara-saudara Orang yang melayani Bikin mujizat Usir setan Tengkot bakalas berat Tau-tau penipu Makanya Yesus bilang apa Aku yang memilih kamu yang dua belas ini Di Yohanes Pasal 6 ayat 70-71 Aku yang memilih kamu yang dua belas ini Tapi salah satu di antara kalian Iblis Tidak ada yang tahu Nanti Ada di antara kalian Dalam perjanjuan malam Yesus berkata Ada di antara kalian Yang mengkhianati aku Lalu-lalu Saya yakin penurnian itu terjadi Amen Kita di kota Palu ini Kristen minoritas Sudah minoritas lagi Penyaringan lagi Lebih baik minoritas Lebih baik Doa lebih kencang Amen Kepergantungan lebih kuat Mayoritas parah Lihat aja di Amerika Gereja-gereja udah tutup Gereja berani fungsi Gereja jadi pasar Gereja jadi bioskop Bukan ada gereja jadi mesjid Di Amerika Eropa Australia Silahkan buka di internet Lebih baik di Palu Minoritas Gak apa-apa deh Saya tidak tahu kenapa Tapi kalau Kristen mulai mayoritas Mulai aneh Pokoknya satu daerah Survei membuktikan Ini survei membuktikan Dimana ada kantong Kristen Disanapun kebejatan moral Gila-gilaan Dimana ada kantong Kristen Disanapun kebejatan moral Gila-gilaan Dimana ada kantong Kristen Anda survei Cepi penjara Penghuni penjara Lebih banyak agama apa Paling banyak Kristen Yang korupsi Kristen Yang selingkuh Kristen Yang tipu uang pembangunan gereja Kristen Ini Judas Fekel warga Jadi fakta yang diungkap oleh Pak Pendeta Mel Atok Bahwa ada gereja yang tutup Beralih fungsi menjadi pasar Menjadi bioskop Menjadi masjid Tentu ini sebuah keprihatinan Luar biasa bagi Saudara kita Di Kristen Karena bagaimanapun juga Gereja ini adalah ikon Adalah simbol Perubadatan Kalau sampai tutup Dijual Beralih fungsi Bahkan sebagian jadi masjid Ini tentu sebuah Warning yang luar biasa Bagi saudara kita Tapi ini Pak Pendeta Menyatakan hal yang betul-betul Objektif Sesuai dengan fakta Yang sebenarnya Nah sekarang kita Cari kita telusuri Benarkah yang dikatakan oleh Pak Pendeta Benar-benar sebuah fakta Atau hanya sebuah asumsi Nah disini Saya tampilkan berita BBC News Indonesia Yang dipublikasikan Pada 27 September 2017 Dengan judul Kekurangan jemaat 110 gereja di Inggris Ditutup dalam waktu 10 tahun Ini yang menyiarkan BBC News Indonesia Sahabat ya Jadi bukan Apa Blog Bukan postingan Atau status Dari muslim Bukan Ini Siaran berita Resmi Dari BBC News Indonesia Nah disini Jelas-jelas disebutkan Kekurangan jemaat 110 gereja Ditutup dalam Waktu 10 tahun Saya tidak perlu Membacakan Secara lengkap Tetapi Sekilas Inilah sebuah Fakta yang benar-benar Terjadi Ya Benar-benar Terjadi Di Inggris Ya Oke Sekarang Di berita lain Kita lihat juga disini Ya Di Republika Sejumlah gereja Eropa Yang dibeli muslim Jadi masjid Jadi Awalnya gereja Tapi berubah Menjadi masjid Ya Dan ini Bukan cuma satu Tapi Banyak Ya Nah Ini Dilansir Pada 2 April 2017 Ya DGT Stone Institut melaporkan Terjadinya Tingkat penutupan Gereja-gereja Di Ibu Kota Inggris Raya Sehingga Banyak Sehingga Banyak juga Dari gereja-gereja tersebut Yang kemudian Beralih menjadi masjid Ya Tempat ibadah Muslim Menurut Laporan tersebut Di London Kini Memiliki 423 Masjid Yang Menggantikan 500 gereja Yang Ditutup Ya Ini Sebuah berita Yang Lagi-lagi Memang Kurang Menkenakan Bagi saudara kita Di Kristiani Tetapi Ini sebuah Fakta Yang mau Gimana Gitu ya Sebuah Fakta Terus Nah Kita lihat Disini Di Tayangan Ya Tayangan Yang membuktikan Sendiri Bukan lagi Muslim Tetapi Seorang Pendeta Ya Coba kita lihat Disini Apa betul Ini di Belanda Ya Di Belanda Gereja Di Belanda Beralih Fungsi menjadi Masjid Menjadi Toko Supermarket Ya Coba kita simak Apa yang dikatakan Oleh pendeta Haleluya Jumpa lagi Bersama Anda Semuanya Doa saya Setiap Anda Baik dan sehat Dalam Segala sesuatu Sedikit Kedinginan Saat ini Saya lagi ada di Belanda Suhunya 6 derajat Sekarang Di belakang saya Anda lihat Itu supermarket Atau gereja Yang pasti Ini adalah Sebuah supermarket Tapi Bentuknya unik Bentuknya Seperti Sebuah gedung Gereja Ya Anda betul Ini memang Tadinya adalah Sebuah gedung gereja Tempat dimana Orang Kristen Berjemaat Tetapi sekarang Tempat ini Berubah menjadi Supermarket Wow Anda bertanya Kenapa Saya juga bertanya Kenapa bisa jadi Supermarket Ada begitu banyak Gedung-gedung gereja Yang indah Yang besar Sudah kosong Mulai berubah fungsinya Ada gedung gereja Yang menjadi mesin Ada gedung gereja Yang digunakan Menjadi museum Ada gedung gereja Yang menjadi kafe Ada gedung gereja Yang dibiarkan kosong Tidak digunakan Sama sekali Dan Ada gedung gereja Yang tetap Masih ada kebaktiannya Dan yang menyedihkan Di dalamnya Hanya beberapa orang Dan kebanyakan adalah Orang-orang tua Jadi jelas ya Faktanya seperti itu Bukan kata saya Tetapi memang Kata pendeta Ya Jadi bagi Anda Saudara kudik kristiani Yang suka bilang Hox Kalau kita kasih tahu Bahwa Ada gereja tutup Berubah jadi masjid Anda bilang Hox Itu hox Itu akal-akalan muslim saja Nah ini fakta Sudah membuktikan Ya Kalau Anda tetap Tidak percaya Ya Nampaknya mungkin Anda perlu Cuci kaki Cuci tangan Terus tidur Mungkin Tidur Anda Kurang lama Sehingga Konsentrasinya Seperti Itu ya Dibilang Fakta Malah tidak percaya Nah Tadi soal Status gereja Yang berubah Menjadi Berbagai Sarana Nah sekarang Tadi Pendeta Mel Atau mengatakan Bahwa di mana Ada kantong-kantong Kristen Di situ juga Kebejatan Gila-gilaan Nah sekarang Kita coba Ulas tentang Satu kejahatan Yang luar biasa Di dunia Yaitu Kejahatan Seks Disiarkan oleh Kompas Pada 19 Oktober 2022 Yang lalu 10 negara Dengan kasus Pemerkosaan Tertinggi Nah kita Coba cek Disini Benarkah Disini Mayoritas Adalah Kristen Atau mungkin Di antaranya Adalah Islam Sekarang kita Buka Faktanya Untuk menguji Apa yang Dikatakan oleh Pendeta Mel Atok Bahwa dimana Ada kantong Kristen Disitu Kebejatan Menggila Nah ini 10 Negara Dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi Di dunia Di permukaan Bumi ini Dimana saja Pertama Adalah Di urutan Ke 10 Ternyata Duduki oleh Denmark Dan Finlandia Denmark ini Sering heboh Kasus Pembakaran Al-Quran Penistan Terhadap Islam Ini paling Sering Terjadi Di Denmark Dan Ternyata Disana Kasus Perkosaannya Cukup Tinggi Begitu Juga Di Finlandia Sahabat Finlandia Ini Merupakan Negara Yang memiliki Tingkat Pendidikan Kualitas Pendidikan Terbaik Di dunia Kelainnya Seperti itu Jadi Kualitas Pendidikan Terbaik Itu katanya Di Finlandia Tetapi Ternyata Disana Juga Kasus Pemerkosaan Kejahatan Seksual Justru Berada Di urutan Ke 10 Dunia Ini yang luar biasa Nah Berikutnya Adalah Zimbabwe Zimbabwe Monodata Zimbabwe Gender Commission Ada 646 Perempuan Di negara ini Mengalami Pelecehan Seks Setiap Bulannya Setiap Bulannya Ini artinya Sekitar 16 Perempuan Di Perkosa Setiap Hari Itu di Zimbabwe Dan itu Tentu yang Tercatat Yang dilaporkan Yang tidak Tercatat Dilaporkan Pasti Jauh Lebih Besar Lagi Bahkan Yang Seperti Kita Baca Disini Korbannya 780 Korbannya Adalah Anak-anak Usia 11 Tahun 11 Tahun Sampai Maja 16 Tahun Itu di Zimbabwe Kemudian Yang urutan Kedelapan Itu Australia Australia Tetangga Kita Sahabat Negara Jiran Kita Australia Ternyata Memiliki Tingkat Pemerkosaan Dilaporkan 100 100.000 Orang Relatif Tinggi Selama Setahun Terakhir Diperkirakan 51.200 Warga Australia Berusia 18 tahun Jadi korban Kekerasan Seks Naudubillah Ya Luar biasa Terus Kanada Kanada 460.000 Serangan Seksual Di negeri Ini Setiap Tahun Ya 11% Bahkan Mengalami Luka Verbal Disertai Kekerasan Sahabat Oke Nah Dan tentu Seperti biasa Tidak semua Dilaporkan Polisi Ini Yang tercatat Terus Di Selandia Baru Ya Australia Juga Ya Australia Masih Satu Komplek Ya Disana Berada Di urutan Ke-6 Dalam Kasus Kejahatan Seks Sahabat Ya Dan Kalau kita Baca Disini Kekerasan Sekterus Meningkat 15% Dalam Setahun Disamping Itu Hanya 9% Yang Berhasil Dilaporkan Sayangnya 91% Kasus Pemerkosaan Tidak Dilaporkan Karena Diintimidasi Oleh Polisi Loh Polisi Kok Ikut Mengintimidasi Ini Gimana Itu Terjadi Di Selandia Baru Urutan Ke-6 Urutan Ke-5 India Ya India India Ini Mayoritas Hindu Sahabat Ya Kejahatan Dan Kekerasan Sesual Adalah Masalah Terbesar Di India Nah Ini Kejahat Terhadap Perempuan Sejak Telah Meningkat Sebesar 75% Sejak Tahun 2010 Mayoritas Korbannya Berusia 18 Sampai 30 Tahun Ini Korbannya Cukup Dewasa Kalau Tadi Anak Anak Di Zimbabue Tadi Kalau Ini 18 Tahun Hingga 30 Ya Oke Kemudian Di Urutan Keempat Adalah Inggris Ya Inggris Dan Wals Ini Luar Biasa Juga Kita Baca Di Sini Hingga Saat Ini Inggris Belum Mengklasifikasikan Tindakan Selain Penetrasi Dengan Ini Tidak Perlu Kita Baca Intinya Pelecehan Menurut Laporan Ada Sekitar 85 Ribu Korban Pemerkosaan Setiap Tahun 8 Ratu 85 Ribu Korban Per Tahun Di Inggris 85 Ribu Korban Jika Dirata-ratakan Ada Sekitar 230 Kasus Setiap Harinya Setiap Tahun Kasus Pemerkosaan Itu 230 Kasus Setiap Hari Luar Biasa Itu Diurutan Keempat Di Amerika Serikat Amerika Serikat Paman Sam Mbahnya Demokrasi Ini Lebih Mengerikan Lagi Menurut Rain Setiap 107 Detik Seseorang Di Amerika Diserang Secara Seksual Setiap Tahun Ada 293 Ribu Korban Kekerasan Sek Di Negara Itu 68 Prosen Kasus Bahkan Tidak Dilaporkan Polisi Artinya Apa Yang Tidak Dilaporkan Pasti Jauh Lebih Besar Lagi Nah Waduh Bilahi Luar Biasa Setiap 107 Detik Jadi Kalau saya Berbicara Misalnya Sudah 10 Menitan Sudah Berapa Korban Yang Jadi Serangan Brutal Terutama Ke Wanita Tentunya Wah Luar Biasa Bahkan Disini Menarik Di Amerika Serikat Lebih rentan Diperkosa Saat Di Penjara Aduh Pria Di Negeri Pamansam Ini Lebih rentan Diperkosa Saat Di Penjara Pria Di Penjara Pria Di Penjara Terus Malah rentan Perkosaan Nah Bila Minjalik Mayorita Pelakunya Adalah Para Sipir Aduh Susah Dibayangkan Berarti Kalau Sipirnya Ini kan Laki-laki Kemudian Korbannya Juga Laki-laki Sudah Susah Dibayangkan Brutal Brutal Terus Yang kedua Swedia Swedia Itu hampir Sama dengan Denmark Itu sering Juga Terjadi Kita Dengar Isu Pembakaran Al-Quran Penghinaan Al-Quran Dan Ternyata Di Swedia Ini Urutan Kedua Dalam Kasus Tingginya Kasus Pemerkosaan Di Negara Sudah Dia Tertata Sebagai Negara Yang Memiliki Statistik Pemerkosaan Tertinggi Di Eropa Luar Biasa Nah Kemudian Di Urutan Pertama Afrika Selatan Afrika Selatan Diperkirakan 500.000 Kasus Pemerkosaan Setiap Tahun Ya Pertanyaan Saya Afrika Selatan Swedia Amerika Serikat Inggris India Selandia Baru Kanada Australia Zimbabwe Denmark Ini Mayoritas Apa Agamanya Saya Punya Keyakinan 100% Tidak ada Satupun Yang Negara Yang Disebutkan Tadi Adalah Muslim Mayoritas Pasti Non Muslim Walaupun Ya Pasti Ada Muslim Di Negara Itu Tetapi Disini Negara Negara Mayoritas Muslim Mayoritas Kristen Itu Terjadi Seperti Ini Dan Tepat Seperti Yang Dikatakan Oleh Pendeta Mel Atok Dimana Mayoritas Kantong-kantong Kristen Disitulah Terjadi Kebejatan Gila 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 Anda Disertai Dengan Fakta Seperti Itu Nah Dan Yang Lebih Miris Lagi Kasus Seperti Ini Jadi Kalau Anda Buka Google Kemudian Ketik Skandal Seks Gereja Waduh Luar Biasa Seleweran Itu Beritanya Ulihan Lama Yang Terbaru Yang Sangat Baru Lagi Selalu Ada Ya Bahkan Kasusnya Pun Bukan Sedikit Ya Sampai Berapa Tahun Lalu UNESCO Eh lain UNICEF Itu Sampai Warning Betul Terhadap Vatikan Bagaimana Skandal Seks Yang Luar Biasa Justru Terjadi Di Area Area Atau Tempat Tempat Atau Lokasi Yang Di Situ Diklaim Sebagai Tempat Tempat Layanan Yang Suci Ya Silahkan Anda Simak Sendiri Saya Tidak Perlu Bahas Soal Ini Memang Cukup Sensitif Silahkan Cari Sendiri Di Google Ya Skandal Seks Besar-besar Guncang Gereja Katolis Panyol Korban Ribuan Di Mana-mana Skandal Yang Model Seperti Ini Jamak Sekali Terjadi Bahkan Terungkap Ya Ini Juga Pernah Saya Ulas Bahwa Hasil Riset 80% Pastor Di Fatika Adalah Gay Bahkan Pusat Ya Sorga Dunia Dalam Tanda Petik Ya Sorganya Para Gay Itu Justru Di Fatika Ya Sudah Saya Ulas Silahkan Dilihat Di video Sebelumnya Pernah Saya Ulas Soal Ini Fakta Ini Dan Yang Mengungkap Ini Tentu Bukan Muslim Tetapi Dari Pihak Mereka Sendiri Jadi Ter Bukti Bahwa Apa yang Dikatakan Pendeta Mel Atok Ini Benar-benar Sesuai Fakta Dan Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Mudah-mudahan Ini Memberikan Pelajaran Buat Kita Semua Sahabat Saudaraku Yang Muslim Makin Paham Bahwa Yang Terjadi Krisis Yang Terjadi Di Umat Saudara Kita Kristiani Ya Seperti Ini Saya Hanya Menyampaikan Apa Yang Memang Fakta Yang Terjadi Di Publikasi Dipublikasikan Berbagai Media Termasuk Dikatakan Atau Ditegaskan Oleh Pendeta Mel Atok Sendiri Jangan Protes Ke saya Tapi Protes Ke pendetanya Benar Enggak Dan Saya Coba Cari Informasinya Sebagai Pendukung Dan Ini Benar-benar Nyata Apa Dikatakan Pendeta Mel Atok Itu Saja Mudah-mudahan Makin Memperluas Cakra Wala Pemikiran Kita Wawasan Kita Pengetahuan Kita Dan Ini Bukan Bermaksud Untuk Menjele-jelekan Saudara Kita Tetapi Hanya Sekedar Menyampaikan Fakta Bahwa Ini Betul-betul Terjadi Bukan Asumsi Karena Banyak Juga Ketika Kita Mengatakan Seperti Ini Dianggap Hoax Padahal Ini Betul-betul Nyata Itu Saja Sahabat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dukung Kami Untuk Terus Perkembangan Channel Ini Dalam Rangka Menghala Menghadang Melawan Anasir Anasir Penyesatan Dan Pemurtadan Yang Gentayangan Di Sekitar Kita Bila Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh